Intro Halo Saudara, Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara, saya Oki Satrial. Saudara, sejumlah proyek strategis nasional tetap dilanjutkan di tengah pandemi COVID-19 dan untuk tahun 2020 dilanjutkan dan bahkan ada yang mencapai target. Ini sesuai dengan arahan pemerintah termasuk Presiden Jokowi juga pastinya yang ingin tetap melanjutkan sejumlah proyek strategis nasional termasuk sejumlah infrastruktur di dalamnya untuk tetap dilanjutkan. Walaupun Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi global COVID-19, apa latar belakang pemerintah tetap melanjutkan proyek-proyek ini, infrastruktur, apa yang ingin dicapai dengan tetap dilanjutkannya sejumlah proyek strategis nasional dan seperti apa perkembangannya hingga saat ini. Bagaimana juga dengan sektor transportasi di era new normal nantinya, kita akan berbincang bersama Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Ridwan Jamaluddin. Pak Ridwan, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Baik. Pak Ridwan, sebelum kita membahas mengenai proyek strategis nasional, infrastruktur, dan transportasi. Di saat saya berkunjung ke kantor ini, ke ruangan ini, mungkin ada satu hal yang menjadi pertanyaan besar bagi saya. Masuk ruangan ini ya. Ada sebuah peta di belakang kita, ini peta Indonesia. Tapi mungkin tidak banyak menyadarinya, karena bentuknya tidak biasa, tidak lazim. Mengunculkan banyak pertanyaan juga. Sebetulnya apalah terbelakangnya peta ini dibuat seolah terbalik? Ya, memang gini, kalau kita lihat peta ini, pertama kata terbalik tidak boleh ada. Dia tidak terbalik. Memang selama ini kita selalu melihat Kalimantan itu terbalik, posisinya yang kepalanya di bawah, hidungnya di atas. Tapi kalau kita lihat keterangannya di bawah, utaranya sesuai, tetap di sana. Nah, artinya saya mau mengajak kita melihat sesuatu tidak selalu harus dengan paradigma lama. Dulu ketika sejarahnya peta pertama kali dibuat, itu dibuat oleh negara-negara maju di belahan Eropa. Sehingga Eropa di atas. Sehingga utara dibuat di atas. Kalau sekarang kita buat utara ke sana, buat saya ini mengubah paradigma dan mengatakan bahwa dengan teknologi, kalau dulu peta itu hanya adalah sebuah alat penyajian informasi, sekarang dia menjadi alat untuk kita berkomunikasi. Bukan banyak aplikasi peta yang kita bisa putar-putar dari sini, mau ke sana, dan lain-lain. Ini adalah cara baru kita melihat dunia, tidak ada yang salah dengan peta ini. Bahkan membuka kacamata bahwa kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang lain, dan itu sesungguhnya sesuatu yang benar, hanya kita tidak biasa. Oke, membuka sudut pandang baru. Ini yang sebetulnya menjadi PR juga mungkin bagi pemerintah saat ini, karena ada beberapa sudut pandang di masyarakat yang terkesan skeptis mengenai dilanjutkannya proyek infrastruktur dan proyek strategis nasional. Banyak yang mengungkapkan bahwa sebetulnya pemerintah fokus saja untuk menghadapi pandemi COVID-19 tanpa sektor lain ikut dilanjutkan begitu ya. Pak, bagaimana kita menjelaskan ke masyarakat bahwa sebetulnya tidak hanya sektor COVID yang mesti dilanjutkan, tapi ada sektor lain yang perlu juga dilanjutkan, seperti PSN ini dan sejumlah infrastruktur, Pak. Beberapa saat sebelum pandemi COVID-19 ini, kan kita sering mendengar terminologi Industry 4.0. Sekarang kita everyday life 4.0, gitu ya. Atau kemudian kita mau mengatakan proyek strategis nasional, kemudian dengan sering juga kita dengar istilah disruption beberapa saat yang lalu, kan. Ini ada disruption besar. Disruption itu tidak boleh membuat kita menyerah atau berubah pikiran yang tidak terkendali. Yang harus kita lakukan, kan ada beradaptasi. Menurut hemat saya, proyek-proyek infrastruktur ini bukan sebuah angan-angan atau sebuah mimpi atau sebuah harapan yang tidak berdasar, tapi dia adalah sebuah kebutuhan. Sehingga kebutuhan itu kan tetap harus kita penuhi. Artinya, walaupun sekarang kita agak ngeram sedikit, gitu, tapi ke depan kan infrastrukturnya tetap dibutuhkan. Sehingga walaupun anggaran pemerintah misalnya sebagian besar atau sebagian lah, Rp677, Rp677, Rp677 dan sekitarnya itu dialihkan untuk penanganan COVID, tidak berarti pembangunan infrastruktur harus dihentikan. Karena dalam jangka panjang infrastruktur ini tetap dibutuhkan untuk merangkai NKRI yang sebesar ini. Dengan anggaran yang begitu besar dialihkan ke penanganan COVID, adakah sektor infrastruktur juga terdampak artinya ada yang terpospon kah? Atau mungkin ada yang tertunda? Terdampak pasti, terdampak pasti lah ya. Penyesuaian harus ada. Karena kalau tidak menyesuaikan malah kita melanggar hakikatnya disruption ini, gitu ya. Tapi tinggal nanti bagaimana kita menata ulang urutan prioritas. Sudah dilakukan juga. Namun di sisi lain, selain kebutuhan infrastruktur itu adalah mendasar adanya, kita juga ingin agar semangat bahwa dalam menghadapi COVID-19 ini, masyarakat selain harus aman juga harus produktif, artinya kan kita harus membuka lapangan pekerjaan, ekonomi harus berputar, gitu. Itulah gunanya proyek-proyek itu berjalan. Bahkan mau kita percepat. Adakah seperti review design atau review schedule dari sejumlah proyek yang sudah ditetapkan? Ada, beberapa ada. Misalnya, urutan prioritas lah intinya. Mana yang mau didahulukan itu pasti ada. Karena kan anggarannya pasti bergeser. Tapi yang pasti, secara keseluruhan kita mau mengatakan proyek-proyek infrastruktur, utamanya yang strategis dan bermanfaat bagi masyarakat luas, akan kita teruskan dengan kalau diperlukan penataan ulang termasuk penjadwalan. Yang saat ini menjadi prioritas untuk dilanjutkan, apa saja? Dulu kan semakannya kita mau merangkai Indonesia. Jadi artinya konektivitas di dalam Jawa yang sudah padat penduduknya, dan dari Jawa ke luar Jawa untuk melancarkan arus logistik dan arus manusia, harus diprioritaskan, menurut saya. Beberapa program besar terus jalan, terutama yang sifatnya ada komitmen internasional, di mana beberapa proyek juga kita punya mitra strategis, itu terus berjalan. Walaupun kan kita sadar juga, pandemik ini adalah global sifatnya. Sehingga bukan hanya kita saja yang terdampak, mitra kita pun terdampak juga. Konektivitas antar pulau di Indonesia. Seperti kita lihat dari, saya bingung menyebutnya dari atas ke bawah atau dari bawah. Oke, dari utara ke selatan. Utara ke selatan ya. Jadi tidak ada atas ke bawah, semuanya utara ke selatan. Oke, ini konektivitas bicara seperti itu. Apa PR besar saat ini dalam hal konektivitas? Kita kan tahu pulaunya banyak sekali. Itu banyak jembatan, infrastruktur, bandaraka, atau seperti apa-apa yang saat ini perlu, sangat perlu kita wujudkan. Yang utama menurut saya adalah memastikan bahwa infrastruktur itu mendukung kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Misalnya, orang mau pergi dari Maluku, mau ke Jawa, dia pasti punya alat yang disediakan oleh pemerintah. Arus barang juga demikian. Itu dulu saja gitu. Karena kalau kita mau seluruhnya, itu kita akan perlu waktu lebih banyak. Jadi, misalnya kita mengatakan, bandara harus dibangun. Walaupun beberapa lokasi, bandara itu tidak selalu masuk hitungan keekonomiannya. Misalnya, dibangun di Papua, di tempat yang memang terpencil gitu. Ada masyarakatnya, dan mereka perlu. Kalau semata-mata hitungan kita adalah keekonomian, barangkali menjadi tidak tepat. Di pemerataan, Pak ya? Harus ada aspek pemerataan, dan juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dasar bagi masyarakat secara proporsional. Oke. Jadi, hitung-hitungannya sebetulnya tidak selalu masalah profit dan benefit. Akhirnya lebih ke pemerataan. Dua sisi tetap harus ada, hitungan keekonomiannya, agar juga dia dalam jangka panjang bisa terus berjalan. Namun, yang pertama tentunya adalah kewajiban pemerintah menyediakan infrastruktur dasar bagi warganya. Oke. Kita akan lanjutkan, Pak, berbincangan mengenai bagaimana kondisi PSN dan infrastruktur terkini. Sudah seperti apa capaiannya? Kami akan kembali. Usai jeda berikut ini. Selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan program belajar dari rumah. Saksikan program belajar dari rumah. Senin hingga Minggu Paut dan Sederajat, pukul 8 waktu Indonesia Barat SD kelas 1 sampai 3 dan sederajat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat SD kelas 4 sampai 6 dan sederajat, pukul 9 waktu Indonesia Barat SMP dan Sederajat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat SMA dan Sederajat, pukul 10 waktu Indonesia Barat Keluarga Indonesia Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Film Anak Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat Film Nasional Selasa sampai Kamis dan Sabtu Pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Cerita Pagi Sabtu dan Minggu Pukul 8 waktu Indonesia Barat Cerita Indonesia Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Ragam Indonesia Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Talk Show Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat One Planet Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat Spot Box Sabtu dan Minggu Pukul 10 waktu Indonesia Barat Dipersembahkan oleh Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara Masih bersama saya Oki Satrial Dan masih ada di sini Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritimaran Investasi Republik Indonesia Ridwan Jamaluddin Pak Ridwan di awal tadi saya sudah membuka dengan Sebuah kalimat yang saya kutip juga sebetulnya Dari sejumlah informasi yang berender secara daring atau online Ada hal-hal PSN ini yang sudah tercapai Bahkan sudah terrealisasi dengan 100% Kita ingin tahu sebetulnya Pak Saya ingin langsung bertanya begitu ya Kepada sumbernya yang valid Sebetulnya sudah seperti apa kondisinya saat ini Proyek mana yang sudah selesai Dan mana yang sampai saat ini masih dilakukan Proyek strategis nasionalnya ada banyak memang Jenisnya banyak, lokasinya banyak Bidang-bidangnya juga banyak Memang ada yang sudah selesai Ada yang sedang berproses Ada juga yang sedang tahap persiapan Yang penting bagi saya adalah yang sedang berproses Sedang berproses ini artinya dia menuju selesai Nah yang sedang dalam tahap perencanaan tinggal sedikit Itu jumlahnya Dan yang lebih penting lagi kita lihat adalah Misi utamanya proyek-proyek strategis nasional ini Kan dia mencakup selain infrastruktur Juga ada pembangkit listrik Ada pengolahan sampah Ada juga jalan dan jebatan Itu semua menjadi bagian yang memang Sudah masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional Proyek strategis nasional itu sendiri Dievaluasi dari waktu ke waktu Ada target penyelesaian Jika ada kendala Ada timnya, ada tim KPIP yang menangani Dimana kita juga terlibat antara kementerian lembaga Nah namun ada juga proyek-proyek yang sekiranya Sudah diperhitungan tidak mungkin tercapai pada waktu yang sudah ditentukan Itu memang akan dikeluarkan dulu Dari daftar proyek strategis nasional Tentunya ini tidak mengatakan proyek Usulan itu dimatikan Tapi barangkali bisa dievaluasi kembali Nah secara keseluruhan Program ini penting Karena di dalam PSN itu Mereka mendapat kemudahan-kemudahan Fasilitasi oleh pemerintah Kemudian insentif fiskal Beberapa proses boleh berjalan paralel Misalnya itu adalah Bagian penting mengapa sebuah proyek Dimasukkan dalam proyek strategis nasional Baik Koordinasi antara lembaga tentu juga Perlu terjalin baik Karena setiap infrastruktur butuh tenaga kerja Ada kementerian juga mengurusnya seperti itu ya Yang sedang polimik juga saat ini adalah Pekerja-pekerja asing yang katanya masuk ke Indonesia Kita juga butuh penjelasan juga Penjelasan mengenai hal tersebut Iya Kalau dikaitkan dengan kondisi pandemik sekarang Isu yang mungkin relevan itu adalah Yang pertama adalah mobilitas Jadi dikatakan tenaga kerja yang kita butuhkan Tapi karena pandemik ini Dia perlu prosedur Protokol kesehatan harus lewati Yang kedua juga tentunya Mendatangkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan Itu juga kan transportasi kita Berubah situasinya Dan yang ketiga tentunya Perlambatan ekonomi Ini tiga aspek ini minimal Yang sedang kita perhitungkan Bagaimana menjaga Agar walaupun ada kendala Tapi tetap masih dalam tata kelola Yang bisa kita lakukan Misalnya Untuk proyek-proyek strategis nasional Tenaga asing yang memang dibutuhkan Itu dikecualikan dari pelarangan Atau dari pembatasan Jadi pada dasarnya Kalau kita misalnya butuh tenaga kerja Yang sering disebut-sebut Tenaga kerja dari Tiongkok Kalau proyeknya kerja sama-sama mereka Mereka punya keahliannya Apalagi terkait dengan Permesinan misalnya dari mereka Dan kondisi pandemik COVID-19 ini pun Kalau kita bandingkan mereka juga Walaupun awalnya dari sana Misalnya tapi kan sekarang kondisi dia Sudah jauh lebih baik Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itulah Pemerintah sudah memutuskan Jika memang tenaga kerja tersebut diperlukan Akan dikecualikan dari pembatasan-pembatasan yang berlaku Artinya pemenuhan kebutuhan SDM kita ini Sesuai dengan porsinya Sesuai dengan porsi Tapi tetap ya Kalau protokol kesehatan Memastikan bahwa yang datang tidak sakit Itu tetap harus dilakukan Bagaimana menjawab kemudian Banyak yang mengatakan Kenapa tidak pakai SDM lokal saja Apakah orang kita tidak yang bisa Semangat kalau itu sih Kalau kita bisa Sudah pasti kita memakai orang sendiri Setuju Jadi itu tidak kita nafikan Kita malah mendorong Kalau kita bisa Kenapa harus orang lain datang Tapi untuk pemahaman bersama saja Misalnya nih Sekian lagi kalau kita ambil contoh Tendaga Kerja Tiongkok Yang pertama Mereka familiar dengan peralatannya Karena dari mereka juga Dari mereka juga Jadi artinya Apalagi peralatannya modular Yang tinggal pasang-pasang gitu Sehingga lebih efisien Yang kedua Bahasanya juga Bahasa dalam manual Manual booknya mungkin Dalam bahasa Mandarin Yang bagi mereka akan lebih mudah Namun kita selalu mengatakan Harus ada alih teknologi Alih pengetahuan Jadi tidak boleh Dia sendiri Bahkan dalam beberapa proyek Sudah diterapkan Satu orang asing Didampingi oleh minimal Dua orang Indonesia Jadi pada waktunya Setelah dia pergi Kita hafal juga Oh ini harus begini Harus begitu Jadi ada Upaya dua-duanya Di sisi lain tentunya Apalagi kalau proyek-proyek kita ini Kan rata-rata di daerah yang jauh Bukan di Jakarta Sehingga tidak mudah juga Kita mendapat Aksesnya juga sulit Aksesnya sulit Dan ketersediaan tenaga lokal juga Tidak serta-merta dapat dilakukan Jadi sekali lagi Kita orientasinya Kemajuan Indonesia Tercapai Bahwa kita masih perlu Bekerja sama dengan orang lain Itu adalah sebuah realita Namun kita sadar betul Dalam jangka panjang Kita harus bisa sendiri Ya walaupun sebetulnya Dalam secara kehidupan global Kita saling membutuhkan Sudah pasti Sudah pasti Karena tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri Tanpa intervensi Atau dalam tanda kutip Intervensi dari negara lain Artinya akan ada alih teknologi Seperti transfer knowledge Pemilik dari teknologi ini Kepada para pekerja kita di Indonesia Contoh bagus juga Kita sedang mendorong industri Untuk bahan baku baterai Kita belum menguasai beberapa teknologinya Kita sudah mengirimkan 22 mahasiswa Indonesia Untuk belajar Sekali lagi ini dalam konteks Sederhana dengan Tiongkok Untuk membangun baterai Untuk kendaraan motor listrik Sudah berjalan programnya Sudah satu tahun mereka di sana Memang ada gangguan COVID ini juga Sekarang sedang terhenti Tapi akan kita lanjutkan Itu salah satu contoh bahwa Alih teknologi dan penyiapan SDM kita lakukan Oke Jadi ini penting diketahui bagi masyarakat Agar clear semua ya Arti tidak ada lagi yang berasumsi Berspekulasi mengenai Membaca headline saja Ada sejumlah tenaga kerja asing yang masuk Tanpa mengetahui sebetulnya Apa substansi dari hal ini dilakukan oleh pemerintah Oke Baik Kita bicara mengenai ekonomi kita Bahwa Seperti yang kita tahu bahwa Domestic consumption Indonesia adalah Salah satu hal yang Menjadi Sesuatu yang membangun Ekonomi kita dengan cukup masif Dan signifikan begitu ya Bagaimana proyek-proyek ini Nanti bisa mendukung Dan mendorong pertumbuhan kita Karena setelah Pasca COVID ini Kita yakin bahwa Ekonomi kita akan sangat tertekan Begitu Pak Dengan pertumbuhan yang diprediksi Kalau memang sampai Beberapa waktu ke depan Tidak berhenti juga pandeminya Bisa di bawah nol Atau bahkan minus Bagaimana peran dari Kalau kita ikuti berita-berita di media Indonesia kan salah satu yang cukup baik ya Kinerjanya secara ekonomi Dan sekali lagi tadi Anda juga mengatakan Bahwa konsumsi domestik adalah motor Kalau kita dengar beberapa pendapat Termasuk Pak Melko juga mengatakan sekitar 80an persen Itu artinya makin banyak proyek berputar Makin banyak uang berputar di dalam negeri kan makin bagus Nah itu yang sedang kita dorong Makanya bukan hanya dipastikan akan berlanjut Proyek-proyek strategis nasional Malah kita percepat beberannya Jadi percepat Jadi seperti infrastruktur yang ditangani Kementerian PUPR Kementerian Perhubungan Itu malah kita dorong Supaya lebih cepat bergeraknya Oke Jadi memang Banyak Apa ya Banyak hal perlu dipertimbangkan juga Pak Mengenai hal ini Karena tadi saya katakan Infrastruktur saling berkaitan dengan Economic growth kita Termasuk juga domestic consumption Saling berkaitan Infrastruktur mendukung Mendukung keberlangsungan Konsumsi domestik kita Karena antar koneksi Yaitu pulau itu tadi ya Oke Kita akan jeda dulu Pak Ridwan Kami akan kembali Usai jeda berikut ini Sukses mengalahkan duo Milan di partai semifinal Hilparte Nove dan Laficia Signora Saling beradu di Laga Pamungkas Festa sepak bola bergensi di benua Eropa Saksikan partai final Coppa Italia Kamis 18 Juni 2020 Pukul 1.30 Waktu Indonesia Barat Di TVRI Nasional dan Sport HD Saudara anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara Kami masih bersama Pak Ridwan Jamaludin Pak Ridwan kami lanjutkan Saya lanjutkan tadi Pembahasan mengenai Pertumbuhan ekonomi yang didukung Dan ditopang juga oleh Keberlangsungan pembangunan infrastruktur Karena ini penting juga Di saat kita mengetahui negara kita Negara kepulauan Dengan banyak diperlukan konektivitas Yang memerlukan infrastruktur yang mumpuni juga Begitu Pak ya Sekali lagi bagaimana Hubungannya pembangunan infrastruktur Dengan pembangunan ekonomi kita Secara makro ataupun mikro Infrastruktur akhirnya menjadi urat naji Kalau kita lihat pembangunan ekonomi secara makro Namun kalau boleh juga Otokritik lah ya Saya juga gak mengatakan kita benar semua Pemerintah kan mau mengatakan Mengutamakan poros maritim Nah bagi kami sekarang yang kita lakukan adalah Sudah semaritim apa sih kita sekarang Misalnya kan Yang sering terjadi peresmian jalan tol Bukan maritim Peresmian bendungan Bukan maritim Hingga akhirnya sekarang kita ingin fokus Minimal tim saya lah ya Di Kemenko Maritim ini Mari dalam 5 tahun berikut ini Kita fokus mendorong yang maritim Betul-betul maritim Misalnya seperti apa itu? Pelabuhannya bagus Tidak usah harus selalu besar Tapi fungsional bagus gitu ya Kapal-kapal kita bagus Efficient gitu ya Desain kapal seperti apa sih Ukuran berapa sih yang dibutuhkan gitu Atau mungkin peti kemasnya Apa mesti kita ikut peti kemas yang 20 feet Peti kemas yang 40 feet Kenapa enggak kita buat yang lebih Sesuai dengan kebutuhan kita Jadi bahasa saya dan tim saya Kira-kira semaritim apa sih kita sekarang Kalau belum mari 5 tahun berikut ini Mungkin sisa 4 tahun ini Mari kita bangun Lebih ke arah maritim Tadi pelabuhannya Kapalnya Sumber daya manusianya Sistemnya Makan kita dorong ke arah sana Karena realitanya masih begitu Betul Untuk mendukung kemaritimen kita itu Tadi Bapak mengatakan ada pelabuhan yang mesti kita wujudkan Apakah ada pelabuhan baru atau peningkatan kapasitas yang existing yang saat ini kita punya Yang baru yang besar adalah pelabuhan Pakimban Kerjasama Indonesia Jepang Sedang berproses juga Kemajuan paket-paket pekerjaannya sudah cukup bagus 50% 70% Intinya berproses terus Kemudian kita sadari juga Beberapa pelabuhan yang sudah terbangun Besar pelabuhannya Kemudian kita evaluasi Pemanfaatan sudah bagus belum ya Apakah sudah banyak kapal yang masuk atau belum Kalau sudah ya kita Kita pedorong lebih bagus Kalau belum kita evaluasi Kenapa dia tidak maksimal misalnya pemanfaatan Yang sudah kita evaluasi misalnya Industri belakangnya belum terbangun gitu Jadi artinya mau ngangkut apa nih kapal-kapal ke situ gitu Sehingga selain membangun pelabuhannya Kita juga harus membangun kawasan industri yang berdekatan Jadi artinya jelas lah Jangan sampai kita hanya menggelar karpet merah Bagi barang dari luar untuk masuk Tapi kita juga harus menyiapkan Kapal yang berangkat dari pelabuhan-pelabuhan kita Juga mengangkut sesuatu untuk dibawa ke tempat lain Utamanya juga di ekspor Jadi menyesuaikan kebutuhan itu Serta juga menghubungkan antara infrastrukturnya dengan kawasan industri Oke, jadi jangan sampai kemudian pelabuhan kita sudah bagus Sudah berkelas internasional Namun kemudian sektor pendukungnya seperti industri ini Tidak berjalan dengan banyak Oke Di luar itu mungkin juga kita harus juga menyesuaikan dengan kebutuhan sendiri Artinya kan konsep negara kepulauan ini Kita tidak bisa mencontek dari manapun Kita tidak bisa semudah copy-paste Negara ini modelnya begini Tidak bisa Jadi misalnya status sekarang sedang dikembangkan Ada yang disebut super hub Ada yang kemudian mengatakan ada tujuh international hub ports Kita mau gimana Itu kadang-kadang seperti tadi saya katakan Tidak mudah Namun yang pasti kita tidak bisa mencontek dari siapapun Lalu kita kembangkan sendiri Baik Bicara mengenai penganggaran Kita tahu bahwa saat ini Fiskal kita sendiri pun terguncang Pak Dengan adanya pandemi COVID-19 Yang sebetulnya tidak jelas kapan akan berakhir Dan kita akan terus mengucurkan uang Untuk mengatasi pandemi ini di Indonesia Bagaimana regulasi apakah ada penyesuaian yang dilakukan dalam hal regulasi Mengenai kelanjutan proyek ini atau seperti apa Dua sisi barangkali ya Makanya juga mungkin ya Saya menggira-gira aja bahwa Kemenko Maritim sekarang namanya dipanjangkan dengan Kemenko Maritim dan investasi Sekarang kita harus mengandalkan investasi itu Kita tidak Walaupun itu keputusan itu dibuat sebelum pandemik ya Tapi artinya sekarang kita menyadari Kita harus mengandalkan investasi Baik dari dalam kalau bisa Kalau tidak investasi dari luar Ketika kita mau menarik investor masuk Tentunya kita harus memberi kartet merah bagi mereka Jangan dibikin susah ini investor yang mau bawa duit ini Nah untuk itu di dalam negeri kita harus berupaya keras Supaya istilah ease of doing business itu dari tahun ke tahun meningkat Jangan terlalu banyak regulasi yang menyulitkan Jangan terlalu banyak upaya-upaya mengambil keuntungan sektoral gitu Nah ini yang menurut saya harus kita lakukan Di sisi lain Pembangunan infrastruktur ini juga harus memberi multiplier effect ke dalam Kita mendorong juga penggunaan produk-produk dalam negeri Jadi kalau memang ada produk dalam negeri yang bisa dipakai Kenapa kita harus pakai produk luar negeri gitu ya Orang kita ini banyak, penduduk kita 270 juta Katanya kita mau demographic bonus atau sedang demographic bonus Itu kan ada 70% dari 270 juta Ini perlu lapangan pekerjaan Dan usia produktif ya Dan usia produktif Sehingga perlu lapangan pekerjaan Jadi kita harus mengkampanyekan pakai produk dalam negeri Agar industri kita tumbuh Agar lapangan pekerjaan tersedia Supaya juga orang nggak ribut sendiri main-main medsos yang tidak produktif gitu Di sisi lain ketika kita mengkampanyekan penggunaan produksi dalam negeri ini Kepada mitra internasional kita mengatakan Kami tidak melarang produk Anda masuk Tapi beri kami kesempatan untuk tumbuh Supaya kami punya daya beli Kalau kita nggak punya daya beli Terus yang invest kan juga mau jual kemana gitu dia Di industri otomotif misalnya Silahkan masuk, silahkan masuk Tapi kalau kami bisa supply dari dalam negeri beli dong gitu Supaya orang Indonesia juga nanti punya duit buat beli mobil Anda gitu Kira-kira keseimbangan seperti itu yang kita tahu Balances antara supply and demand gitu ya Antara produksi dengan konsumsi Bagaimana kebijakan pemerintah dalam membuka keran investasi Apakah dibuka seluas-uasnya kepada siapapun yang ingin berinvestasi Atau mungkin ada batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemerintah Masih ada beberapa batasan Tapi sekali lagi menurut saya semangatnya kan Pembatasan itu bukan berarti kita anti-investasi Tapi lebih tadi mau menyeimbangkan Kita menyambut baik investasi Tapi kita juga tetap berupaya Supaya industri dalam negeri tumbuh Seninnya sebetulnya di situ Apalagi kalau kita lihat Sekarang kan pemerintah juga gencar Mengkampanyekan produk-produk UMKM Bagaimana kita membuat produk UMKM kita Dapat terjual dengan baik Jadi praktis hambatan-hambatan yang sekiranya masih bisa kita kelola akan ditiadakan Kalau kita dengar arahan-arahan para pimpinan, para menteri, kepala BKPM Semuanya semangatnya sudah bagus menurut saya Tinggal bagaimana semangat yang baik itu pada level kerja ini kita terapkan Membuat sekali lagi investor itu tertarik datang ke Indonesia ini Dan di sektor infrastruktur tentu kita berharap bahwa Pembangunan atau infrastruktur yang terus berjalan ini Bisa menopang ekonomi kita dengan konsumsi domestik Dan juga dengan kemampuan daya beli masyarakat kita Yang juga akan terus bertambah Termasuk juga yang kita dengar bahwa beberapa proyek strategis Transportasi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung Juga kembali dilanjutkan begitu Pak? Iya, dilanjutkan bahwa masih ada misalnya kendala teknis sedikit Pembebasan lahan belum selesai Tiba-tiba ada kecelakaan Ya menurut saya secara teknis kan itu sesuatu yang idealnya tidak ada Tapi kalau masih pun terjadi tentunya masih dapat dikendalikan juga Baik, nanti kita akan bicara mengenai sektor transportasi Ini sektor yang sepertinya paling terpukul juga Setelah pascapan demi COVID-19 ini Karena banyak sekali perusahaan transportasi yang bahkan gulung tikar Itu Pak, kami akan kembali usai jeda berikut ini Selama pandemi COVID-19 Pemerintah menerapkan program belajar dari rumah Saksikan program belajar dari rumah Senin hingga Minggu Paut dan Sederajat Pukul 8 waktu Indonesia Barat SD kelas 1 sampai 3 dan Sederajat Pukul 8.30 waktu Indonesia Barat SD kelas 4 sampai 6 dan Sederajat Pukul 9 waktu Indonesia Barat SMP dan Sederajat Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat SMA dan Sederajat Pukul 10 waktu Indonesia Barat Keluarga Indonesia Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Film Anak Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat Film Nasional Selasa sampai Kamis dan Sabtu Pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Cerita Pagi Sabtu dan Minggu Pukul 8 waktu Indonesia Barat Cerita Indonesia Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Ragam Indonesia Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Talk Show Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat One Planet Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat Potbox Sabtu dan Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat Dipersembahkan oleh Mengobati kerinduan kampung halaman Suguhan lagu-lagu manis Nusantara hadir menyapa Anda Kali ini datang dari Sulawesi Utara Menampilkan Ermi Kulit Fani Sumapode Hendri Rotin Sulu Iva Bahdin Iringan musik Grand Kulintang Bapontar Dipandu oleh Andin Wijaya Musik Indonesia Salam Manis Rabu 17 Juni 2020 Pukul 20 waktu Indonesia Barat Rasa Menangis Rasa Menangis Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara Dari 3 segmen sebelumnya Kami berbicara mengenai sektor proyek strategis nasional PSN Dan juga infrastruktur yang terus dilanjutkan di tengah pandemi COVID-19 Satu sektor yang saat ini juga turut terdampak dari COVID-19 Dan kami rasa paling terpukul adalah sektor transportasi Kami ingin mungkin langsung bertanya aja nih Pak Seperti apa kondisinya saat ini Sektor transportasi kita di tengah pandemi COVID-19 Seterpuruk apa waktu itu Terpukul sih Terpuruk Enggak kali Terpukul Terpukul ya Kan gini Ketika virus corona ini merebak Kita tahu dia tidak Terbang ke sana kemari begitu saja Tapi dipicu oleh mobilitas manusia Artinya sektor transportasi sangat berperan Bahkan diperkirakan antara 70-80% penularan itu didorong Atau terjadi dalam konteks transportasi itu Itu yang ingin kita kendalikan Sehingga sekali lagi Pemerintah berusaha agar Mengurangi semaksimal mungkin potensi penularan Sambil tetap membuka peluang untuk orang-orang berpenghidupan Sehingga dibatasilah kapasitas-kapasitas di kendaraan Misalnya pesawat terbang sekarang dibatasi yang Narrow body, wide body itu 70% maksimum Menurut saya Sekali lagi pertimbangan bahasa Agak sarkastik saya kan Lebih baik rugi daripada mati Oke Karena kalau rugi kita masih bisa berusaha setelah itu Supaya jadi untung Kalau sudah mati ya selesailah urusan kita Jadi memang ada pembatasan-pembatasan yang kita sadari Ini harus dilakukan demi menjaga keselamatan masyarakat Jadi tidak ada sama sekali niat untuk merugikan badan usaha Sekali lagi kita juga harus ingat ini kan kondisinya darurat Dengan harapan ini akan selesailah Akan berkurang minimal kondisi darurat ini Sehingga pengurangan kapasitas di dalam alat angkut itu sebuah keniscayaan Kalau pesawat terbang gitu atau perusahaan penerbangan Masih adalah manajemennya mereka yang masih bisa bermain dengan financial engineeringnya Kan kita harus membayangkan juga betapa tukang ojek gitu Tidak boleh bawa penumpang Mereka kan lebih terpukul sebetulnya Jadi harapannya kita semua tidak saling menyalahkan Namun menerima ini sebagai realitas sementara Yang harus kita kelola agar kondisi tidak memburu Nah disamping itu selain pembatasan Dan kita juga membuka peluang bagi badan-badan usaha ini untuk menyesuaikan Misalnya ketika pemerintah mengatakan kapasitas 50% saja Tapi silahkan harga tiket dinaikkan gitu Upayanya begitu Walaupun ada yang mengatakan Tapi kalau naik masyarakat tidak bisa ikut Tidak bisa beli tiket Saya bilang ya kalau dia tidak bisa beli tiket Baguslah biar potensi penularan menurun Artinya orang yang berpergian itu betul-betul orang yang memang harus pergi Tidak bisa pergi karena iseng-iseng saja Atau bukan karena keinginan yang tidak urgent lah Tidak mendesak Nah yang tidak mudah itu ketika mau lebaran Gimana nih kita mau bilang Masyarakat jangan mudik deh gitu Tapi kan kita sudah puluhan tahun kebiasaan Lebaran di kampung halaman masing-masing Tapi akhirnya Dengan keputusan pemerintah melarang mudik Menurut saya itu kelihatan hasilnya Paling tidak penularan di daerah-daerah Tidak semasif yang kita khawatirkan Nah sehingga kita berkeyakinan bahwa Pengendalian transportasi ini adalah upaya yang baik Untuk mengurangi potensi penularan virus COVID-19 ini Bicara mengenai larangan mudik Sepertinya ada kritik juga dari beberapa pihak Termasuk masyarakat Inkonsistensi pemerintah mengenai hal ini Larangan mudik namun sektor transportasi masih dibuka Dengan segala pembatasannya Seperti apa penjelasannya? Ini kan waktu kita mau membuat keputusan Ini saya cerita aja Di antara kita pun yang menyusun kebijakan itu Kan kita berdiskusi juga Kita kan setelahnya bagian dari masyarakat juga Kita tahu juga Saudara-saudara kita di kampung juga Situasinya seperti apa Kalau menyediakan sarana transportasi Memang harus dilakukan Karena kan ada orang yang punya kebutuhan mendesak Ada orang sakit Ada keluarga meninggal Adalah kebutuhan-kebutuhan seperti itu yang tidak selalu bisa kita hitung Sehingga transportasi dasar tetap kita sediakan Walaupun kita atur Kemudian Kan kita tahu juga Ada banyak juga Masyarakat yang masuk ke dalam kontainer Yang mobilnya diangkut pakai mobil derek Di bawah kursi penumpang Pokoknya lama-lama kita ketawa juga Oh gila ya masyarakat kita kreatif sekali Dalam hal begini-begini Pokoknya segala cara dilakukan Namun sekali lagi mohon difahami Kita melakukan ini dalam kondisi darurat Dan demi kebaikan masyarakat Itu saja Karena memang untuk menutup sama sekali Akses transportasi Justru akan menyulitkan juga Karena banyak kebutuhan juga Seperti tenaga medis Belum lagi kemudian hal-hal urgen Yang tadi Bapak sebutkan Kedepan akan seperti apa? Karena kita akan memasuki New normal begitu ya Pak ya Atau adaptasi kebiasaan baru Tadi memang sudah kita lakukan juga Selama masa PSBB ini Namun akan seperti apa ke depannya? Apakah akan berubah sama sekali? Sedrastis apa? Perubahan yang akan dilakukan Pak? Pengalaman sedikit Jadi ketika Jalanan Jakarta macet sekali Sudah lama Ya termasuk saya juga Sama beberapa teman teknis Gimana nih supaya Orang di Jakarta ini Walaupun banyak Tapi tidak menumpuk gitu ya Pemikiran mengenai Pengaturan jam kerja Pembatasan Lalu rintas Ganjil, genap Dan lain-lain Itu kan semua adalah bagian dari upaya itu Kedepan saya kira memang Akhirnya kita harus menyesuaikan diri Misalnya sekarang Sudah bagus Kita kemarin bersepakat Kita bagi dua shift ya Kantor gitu Menurut saya ini akan menjadi sesuatu yang baru Pertama Sudah kelihatan kemarin Walaupun jumlah penumpang KRL ya Kalau kita lihat Ambil KRL Jabodetabek Naik 13% Tapi dibandingkan Minggu tanggal 8 Juni Tapi lebih terkendali Daripada minggu sebelumnya Artinya Antisipasi sudah lebih baik Yang kedua Lalu lintas di Jakarta saja Saya pribadi Kemarin Sengaja berangkat Di jam sibuk Saya meninggalkan rumah Jam 9.04 gitu Biasanya Sebelumnya Kalau berangkat 9.04 Dari minimal Satu setengah jam Baru sampai sini Sudah pribadi Tapi kemarin Saya dalam waktu Kurang dari separuh Waktu biasa Sudah sampai sini Artinya memang Transportasi kita Atau jalanan kita Jauh berkurang Kemacetannya Langit lebih biru sekarang Betul Walaupun kemarin Ada yang kirim juga Posting langit Katanya Lebih kelabu Saya sedang tanya BMKG Ini kelabu karena Asap penalpot Atau karena memang Cuaca sedang banyak Uap air di sana Sedang kita cek Tapi kalau kita lihat hari ini Langit lebih biru Kemudian kan itu Ujungnya adalah Pada kualitas hidup kita Kalau dulu Bangun Habis sholat subuh Kita udah kaleng kabut Mau pergi kantor Sekarang saya kan Boleh memilih Saya mau shift 2 aja Mulai jam 10 Saya bisa berangkat Jam 8 Saya bisa Kualitas hidup lebih bagus Bisa lebih tenang Di rumah Ritme hidup kita juga Lebih baik Semua Berkaitan ritme hidup Lalu lintas Transportasi Karena dinilai Selama ini Shifting ternyata Juga efisien Pak ya Dalam membagi Jam kerja itu Bagus menurut saya Mudah-mudahan ini berlanjut Mudah-mudahan ini Kita akan terus begini Saya bisa pilih shift malam Kalau gitu ya Kenapa Apakah artinya Jakarta udah hidup 24 jam Siap-siap Kami akan lakukan perbincangan Pak Ridwan Kami akan kembali Usaya jeda berikut Kisah 3 pemuda pengangguran yang memiliki mimpi mulia Keinginan mereka Keinginan mereka selalu terbentur Masalah dana Pertemuan dengan seorang tokoh preman Mengubah nasib mereka Jagat Xcode Rabu 17 Juni 2020 Pukul 21.30 Waktu Indonesia Barat Anak kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara Kami masih berbicara mengenai Proyek strategis nasional Dan sektor transportasi di era new normal Pak Ridwan Kita sudah bicara visioner tadi nih Bagaimana kita akan menghadapi Situasi di saat new normal berlangsung Dan pasca pandemi ini pun akan berakhir Nanti ada sejumlah hal-hal yang tadi dikatakan Sudah dievaluasi ternyata lebih baik Seperti sistem shifting pekerjaan dan lain sebagainya Namun bicara mengenai sektor transportasi yang Tidak terpuruk tapi terpukul itu tadi Apakah Anda melihat sejauh ini Perusahaan-perusahaan di sektor ini Sudah memiliki kontijensi plan Karena kita tahu bahwa harus ada Alokasi dana yang cukup Untuk bisa menghadapi situasi darurat Seperti pandemi saat ini Dalam pandemi seperti apa? Pada awal-awal ya Ketika kita menyusun Permanhub Pada waktu Permanhub 18 Permanhub 25 Memang ada kekhawatiran Di beberapa pelaku usaha Misalnya Pak kami cuma punya dana untuk bertahan 2 bulan Kalau kondisi gini terus Tapi Alhamdulillah segera berapa nih? Mungkin 2 bulan lebih Masih bertahan Masih bisa lah menyesuaikan diri Nah kemudian Tadi kita ambil contoh Suka atau tidak suka Ojek masih harus menjadi Bagian dari Cara manusia Cara orang kota besar bertransportasi Kita harus hati-hati juga gitu ya Walaupun sekarang sudah banyak Transportasi umum Khususnya di kota besar Di Jakarta Ada MRT LRT Namun jalan KRL Di ujung awal dan ujung akhir Ini kan masih banyak juga Orang-orang yang naik ojek Ke terminal Ke stasiun Nah ini dari satu sisi Dari sisi protokol kesehatan Terus kita kendalikan Namun di sisi lain Kita harus terima ini sebagai realita Ini bagian dari Kehidupan sektor perekonomian Yang berperan penting juga Bagi masyarakat Di sisi yang lebih besar Kita bayangkan Indonesia sebesar ini gitu ya Kalau Praktek Video conference ini Terus berlangsung Misalnya Pak Menko Maritim Mau mengundang Bupati Di kawasan timur Indonesia Datang ke Jakarta Berapa banyak itu Anggaran negara Yang harus dialokasikan Belum lagi efesensi waktu Dan lain sebagainya Waktu Anggaran Orangnya bergerak Dan lain-lain Kan artinya Anggaran pemerintah Yang tadinya dialokasikan Untuk perjalanan itu Bisa digunakan Untuk penggunaan Yang lebih produktif Teknologi misalnya Teknologi Kesehatan Pendidikan Tapi kan kita sadar juga Berarti nanti Penumpang pesawat Pesawat akan berkurang Tapi ya itu Rusan dulu lah Atur sendiri gitu Tapi mereka punya Daya lentur Daya lenting yang baik Juga untuk mengatasi Jadi kalau Penumpang berkurang Ya silahkan diatur Makanya juga Kalau tadi kembali Kita bicara tentang Upaya-upaya Menyediakan industri Dalam negeri Apa iya Misalnya Pesawat-pesawat terbang Di kita ini Harus besar-besar Kan contoh saja Kita mendorong Pariwisata Danau Toba Dari Jakarta Ke Kuala Namu Bagus Hampir penuh pesawatnya Tapi pulangnya kosong Artinya kan Ukuran pesawatnya Mungkin kurang sesuai Makanya kalau Indonesia Mau membuat pesawat Komuter yang ukuran Kecil-kecil Tujuannya menurut saya Menjawab kebutuhan kita Kalau sekali terbang Kita cuma butuh berapa 30-50 Ya segitu aja pesawatnya Kita harus berbesar Penyesuaian-penyesuaian Seperti ini harus Diantisipasi Kapal-kapal kita Juga kan besar-besar Sekali jalan Kapal vel Menempuh pelabuhan-pelabuhan Itu kan Satu bulan Mungkin dia keliling Kedepan juga harus Beradaptasi Intinya memang Menurut saya Yang terjadi sekarang Adalah Sebuah disruption Yang kita Seluruh dunia kaget Tapi kita tidak punya Pilihan lain Selain beradaptasi Jadi kita harus Menyesuaikan diri Dengan kondisi itu Dan sektor Transportasi ini Juga harus Cukup fleksibel Ke arah sananya Oke Untuk sektor darat Kita tahu bahwa Kendalanya adalah Kemacetan Terutama kota besar Seperti Jakarta Kita sudah mengenal juga Ada peraturan Gubernur DKI Jakarta Mengenai Ganjel Genap Dan sejumlah Kebijakan lainnya Tentunya Apa yang perlu Dikoreksi Pak Mengenai kebijakan ini Karena kita tahu Sampai saat ini pun Masih belum jelas Apakah dilanjutkan Apakah dihentikan Atau seperti apa Kedepannya Apa yang perlu Disampaikan Sebetulnya kan Jadi pilihan-pilihan Begitu kita mengurangi Kapasitas Kan artinya Harus menambah armada Logikanya untuk mengimbangi Tapi Selain Bukannya menambah armada Tapi kemudian Kita mengatur jam kerja Jadi artinya Dengan begitu Tiga parameter ini Mudah-mudahan Tidak Mudah-mudahan saling mendukung Artinya Kapasitas dikurangi Armada Tidak harus ditambah Tapi orangnya Yang ditata Jadwalnya Sehingga Keseimbangan Lebih tercapai Yang kedua Masyarakat menurut saya Harus berusaha Dengan cara pola Pola hidup Yang lebih sehat Menurut saya Kalau jalan kaki Satu kilometer Mestinya kita Jangan Apalagi mudah-mudah Jalan kaki satu meter Harus mau Jadi kalau misalnya Fasilitas pedestrian Juga makin baik Oh sudah bagus Jakarta sudah bagus Jadi kalau misalnya Dari sini Ke stasiun MRT terdekat Itu kurang lebih Satu kilometer Jangan mikir naik ojek Jalan kaki aja Kenapa gitu Kan artinya Pola hidup kita Juga harus begitu Di kawasan-kawasan Pemukiman juga Saya kira Daripada menambah Angkot masuk-masuk Pemukiman Lebih baik Dibiasakan Untuk kita berjalan kaki Tentunya Disediakan Infrastruktur yang cukup baik Dalur berjalan kaki Aman Menyenangkan Hal-hal seperti itu Masih diimbang Bisa jadi sepeda Jadi pilihan juga nanti Pak Karena saat ini kita lihat Pertumbuhan penggunanya Juga cukup banyak Selama PSBB berlangsung ini Bagus Sepeda itu kan pilihan Ramah lingkungan Menyehatkan Apalagi murah Dibanding membeli Alat transportasi yang lain Yang ada kan sekarang PR-nya adalah jalurnya Yang belum begitu banyak Kalau kita mau jujur Di jalan Sudirman Tamri ini Sudah ada jalur yang dicat hijau Seberapa banyak orang Sudah lewat sana Malah lebih banyak pesepeda-pesepeda Yang ngebut-ngebut Di jalur cepat sana Jadi Sudah bagus upayanya Namun perlu Sosialisasi dan edukasi Juga bagi publik Dan Barangkali juga gengsi ya Kali ya Naik sepeda itu Agak terganggu kali Tapi menurut saya Kedepan janganlah Bisa dimulai kaum milenial Naik sepeda adalah Sebuah gaya baru Kalau saya naik sepeda Bukan karena saya gak bisa Beli mobil Tapi pilihan saya adalah Naik sepeda Sepedanya yang mahal dulu Pak ya Bikin seolah-olah mahal Juga bisa Karena yang sepeda ramah lingkungan Juga banyak Betul Baik Kami masih punya Satu segmen lagi Pak Ridwan Kami akan lanjut keperbincangan Usai JDA berikut ini Sukses mengalahkan duo milenial di partai semifinal Gil Partenope dan Laficia Signora Saling beradu di Laga Pamungkas Festa sepak bola bergensi di benua Eropa Saksikan partai final Coppa Italia Kamis 18 Juni 2020 Pukul 1.30 Waktu Indonesia Barat Di TVRI Nasional dan Sport HD Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara Di segmen terakhir kami ingin mengelaborasi lagi apa yang sudah kita bicarakan dalam satu jam kebelakang Pak Ridwan bicara mengenai infrastruktur dan investasi terlebihnya Tentu pemerintah punya keinginan untuk mendorong sektor dalam negeri berkembang Artinya kita butuh SDM dalam negeri berkembang sehingga kita bisa mengurangi kebutuhan luar negeri Bahkan di saat kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri Dan nanti kita bermimpi untuk bisa mengekspor juga ke luar negeri apa yang sudah kita produksi Apa yang dilakukan pemerintah untuk bisa mendorong sektor dalam negeri bisa lebih progresif perkembangannya Khusus untuk produksi dalam negeri sudah ada undang-undangnya undang-undang perindustrian Sudah ada peraturan pemerintahnya sudah ada peraturan menterinya sudah lengkap semua Tinggal niat kita untuk melaksanakannya Jadi sekali lagi saya mengatakan tadi kita juga sudah sadar ekonomi Indonesia didorong sekitar 80% dari domestik Artinya kita bikin sendiri kita pakai sendiri selesai urusan gitu Tinggal 20% aja kita atur-atur aja Nah untuk itu yang pertama menurut saya ya Kita sadar juga pemerintah bagi negara sebesar ini juga bukannya urusan gampang gitu Antar pejabat pemerintah harus kompar Jangan menteri ini bilang ini, menteri itu bilang itu Sehingga satu melarang, satu mengizinkan itu nggak boleh Jangan ada kontradiksi Jangan ada kontradiksi Yang kedua kan sering banyak proyek Tadi salah satunya sebut-sebut proyek infrastruktur Bagi pemilik proyek Kalau membuat spek syarat barang itu sesuaikan dong dengan yang kita bisa bikin gitu Jangan hanya memikirkan proyeknya saja Tapi berpikir juga tentang negara gitu Kalau kita nggak bisa bikin yang misalnya nggak bisa membuat pipa baja 8 meter gitu Kita pikir ini harus 8 meter pipanya Kenapa nggak 6 meter aja, apa nggak 4 meter saja gitu Yang kita sesuaikan Jadi jangan dipaksa sesuatu yang kita nggak bisa Apalagi sengaja Oh ini supaya nggak beli dalam negeri kita bikin aja spek yang dia nggak bisa gitu Itu janganlah gitu ya Yang ketiga, daya saing kita sendiri harus ditingkatkan Jadi kira-kira industri dalam negeri kita fasilitasi, kita dorong tapi jangan manja dong gitu Harus meningkatkan juga daya saingnya baik dari kualitas, harga, delivery time dan lain-lain Nah ini semualah yang akan menjamin keberlangsungan hidup bangsa ini Sekali lagi kita tidak anti asing tapi kita tetap bekerja sama Semua negara kan berkewajiban melindungi rakyatnya Nah jadi ya kewajiban kita juga melindungi rakyat kita gitu kan Nah kemudian tadi prinsipnya Kalau kita punya daya beli Orang kan juga enak jualan ke kita gitu Kita bisa beli, kalau kita miskin terus lu mau jual lama sama kita gitu kan Baik, peningkatan kapasitas ekonomi masing-masing masyarakat itu juga perlu dilakukan gitu Oke, dari sektor transportasi apa yang kira-kira ingin di improve lagi? Kendaraan bermotor listrik kita dorong ya Mobil listrik jangan kita dorong, motor listrik sudah ada Cuman masih kurang masif nih Kita udah bilang kalau produksi dalam negeri sudah mampu Semua lembaga pemerintah yang mau beli motor inventaris beli motor listrik dong Iya dong, adil juga harus fair lah gitu ya Yang kedua, ketika kita sadar bahwa kita impor BBM itu hampir 300 atau lebih dari 300 triliun per tahun gitu ya Kemudian kapasitas sepasang tadi pembangkit PLN itu Kalau kita tingkatkan efisiensinya bisa mendaya gunakan kira-kira 25 triliun per tahun gitu Kemudian kita sadar juga bahwa emisi gas rumah kaca di kita nomor 2 adalah sektor transportasi Jadi semua itu kita arahkan mari kita gunakan kendaraan bermotor listrik di tanah air Oke, mengenai SDM lokal untuk penjadian moda transportasi sudah seberapa mampu kita Karena setahu saya juga beberapa sarana transportasi seperti kereta kita sudah ekspor pak Ke Filipin, ke Australia bahkan ke Bangladesh Bagaimana kemudian dengan kelakuan kita? LRT, Jabodaybek pakai rangkaian kereta buatan PT INKA Oke Satu sisi kita bersyukur, sisi lain saya harus katakan juga itu perjuangan Kita harus bisa bilang, karena orang lain mau jualan juga gitu Enggak, kami punya sendiri gitu ya SDM menurut saya sudah bagus, kita punya pengalaman panjang Industri strategis kita dalam alat angkut transportasi sudah bagus Ada PT INKA, ada gelang-gelang kapal kita yang bagus Bahkan PT DI pun sedang kita dorong untuk menyediakan pesawat-pesawat terbang yang sesuai kebutuhan kita Yang lebih efisien, sesuai kebutuhan Dan kalau pinter-pinteran sih menurut saya orang Indonesia pinter-pinter Di mana-mana pinter, cuman biasanya dia lebih pinter kalau di luar Indonesia Itu saja persoalan kita Artinya, kita harus bawa pulang ke Indonesia Kita harus bawa pulang dan kita harus sediakan ekosistem yang menyuburkan buat mereka tumbuh Dikasih kesempatan dong dia suruh berkiprah Jangan orang pinter ditarik, lalu sampai di sini istilah orang mudanya jadi gabut Pak Enggak ada yang mau dikerjain gitu ya Iya betul, nah itu tuh Apalagi orang disuruh sekolah keluar pulang nggak tahu ngapain Nanti dia berkontribusi bagi orang lain di luar sana Baik, baik, karena kebetulan pribadi ini juga ada ya Pak ya Sudah pasti ada Ekonomi dia dan keluarganya Tidak ada satu hal, tapi bagi saya setahu saya Bagi kita para insinyur ini lebih penting aktualisasi kemampuan Ya kita butuh kehidupan ya Tapi paling tidak jangan sampai udah sekolah capek-capek Sekolahnya susah, lulusnya susah, ilmunya nggak kepake pula gitu di sini Terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan bagi masyarakat Di saat kita saat ini di Jakarta sedang transisi PSBB transisi menuju new normal Ada transisi kebiasaan baru, apa yang perlu disampaikan? Pertama menurut saya, saya mau menekankan sekali lagi Apa yang dikatakan Presiden Jangan sampai terjadi gelombang kedua Ya Kita sudah mulai agak longgar gitu Tapi sekali lagi Jangan lupa bahwa kita belum selesai urusan sama Mr. Covid ini Yang tidak terlihat ini ya Masih, masih ada Kita harus jaga ya Kita harus disiplin Yang kedua teman-teman juga Terutama teman-teman yang aktivis media sosial itu Tolong sebarkan kabar baik lah ya Jangan sebarkan kabar buruk, kabar bohong gitu Nanti masyarakat kita terpengaruh Nanti malah berdebat sendiri nggak karu-karuan, nggak produktif Dan terakhir Bagi masyarakat sendiri Saya ya kalau boleh Yang sering-sering terlibat juga dalam membuat regulasi itu Kita sabar dulu dong Kalau misalnya kita belum se-ideal yang kita harapkan Mohon bersabar Ini kondisi darurat Yang pasti Pemerintah itu nggak pernah berpikir Mau menyengsarakan masyarakatnya gitu Jadi mari kita kompak sama-sama Kalau ada masukan silahkan disampaikan Menurut saya sekarang Yang namanya masukan itu semua Menteri Presiden sekalipun Mau disampaikan masukan akan diterima di sana Banyak jalurnya juga Pak Banyak jalurnya Pokoknya percaya aja kita nggak akan Berbuat sesuatu yang buruk lah bagi masyarakat Terima kasih Pak Ridwan Jamaludin Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritima dan Investasi Republik Indonesia Saya dan tentu kita semua berharap Kita segera terbebas dari COVID-19 Dan kita harus siap menyongsi era baru Kita harus lebih menjaga kebersihan kita Kesehatan kita Sekarang atau nanti Dengan atau tanpa COVID-19 Demikian dialog Indonesia bicara untuk hari ini Mewakili kerabat kerja yang bertugas kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Saya Oki Satrial Sampai jumpa 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 Sampai jumpa